Cuma sebenernya pada awalnya itu kenapa karena waktu gue punya kebetan ya Wih, jadi dia pilih kebetannya Ini eksklusif Ini eksklusif ya Ini eksklusif ya Ini eksklusif Musisi muda John Lennon John Lennon Dan saya Rigo Star Oke gak? Oke Oke Tepuk tangan dong Wato Ini aja lah ya Nah kalo project solo lu nih gue denger-benger lu bakal ada sesuatu yang baru lagi Setelah 3 lagu Yang terakhir kan mama tolong lah ya Ada apa lagi nih selanjutnya Kalo abis ini gue bakal collab dulu Alhamdulillah sama Aeroschelon 7 Sama Tega Antares juga Tega Antares ya Penal projek kan ada Dev 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 itu Ya insya Allah mungkin Juni-Juni dari list ya kan Juni-Juni dari list ya kan Juni-Juni semua air mata Wow Ini dari 3 single lu nih ya Eh 4 ya 4 ya Eh sorry Cakrawala Cakrawala Cuma kan 2 awal indie kan Ya ya itu Itu kesulitannya apa Pada saat dimenggerap 4 single lu perdana yang beneran nyemplung ke industri ya Eh kesulitannya vokal sih men Vokal ya Vokal gue kan pas-pasan kan Coba sebenernya kalo di musik ham gala ini ya Udah tantangannya gak begitu banyak Cuma yang menjadi tantangan itu ketika gue jalan Eee Nyemplung ke industri itu adalah Sama gue gak ikut label nyokap bokap ya Ya Jadi yang membuat Gue awalnya gimana nih kaget ya Ya Gimana gue harus Mengatur manajemen gue sendiri Ya itu itu gila sih Semudah ini tapi Semuanya udah maunya tau gue kemana gitu Ya sempet ada Conflict juga awal di perjalanan Wah akhirnya Ya akhirnya emang Gue harus mengatur manajemen gue sendiri Harus tau Sistem Pendularan Industria sendiri Jadi ya Kesulitannya sih lebih ke itu sih Lebih ke Manajemennya Lebih ke Teknis Di dalam kantor tuh kayak gimana Harus rapi Harus ada finansial Pengeluaran Sebener ya Ya Input output gitu loh Invoice dan lain-lain Itu sih yang Oh saya ngomongin invoice loh Ini Ini jarang yang orang musisi yang gak tau invoice loh Jarang loh Jarang loh Ya seharusnya kan Maksudnya kan Tau juga Seniman Sebenernya kan Sebenernya kan gimana Masih tau manajemen Ya Adalah musisi yang idealis Harus apa ya Harus Tau dapur semua ya Tau dapur semua ya Tau dapur semua ya Karena kalo musik gak di business Siapa yang mau denger gitu Yoi Betul 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 dong Betul Kalo gua sama Gua mood di indie di livebook Gua sama aja Ujung-ujungnya sama sih ya Nah It's time It's just sama aja Yang beda cuma gayanya doang Sebenernya mah gitu Nah Kalo musik kan dulu Dulu Pertama ada laki-laki Terus amat bersaudara Itu ada Kejutan lagi kan dengan dua saudara Ternyata Ini ya amat bersaudara tuh Itu lagunya bagus banget sih Amat bersaudara itu ada lagi gak kejutan Kalo untuk sekarang sih Kayaknya mustahil ya Karnanya Lambda lagi Belia di Inggris Lagi Belajar bisnis Isi Al juga lagi Mau ngeluarin single Solo Solo Lagi rekaman Jadi kayaknya Isilafnya apa ya Al-El dulu sekarang tuh Lagi gak bisa Lagi solo-solo dulu lah ya Belum nyatulah ya Lagi Lagi asli dengan dunia masing-masing Lagi audis dalam dunia masing-masing Sehingga kalo Dibarkan Analoginya tuh Lagi gak bisa makan Barang di satu meja yang sama Woi Tapi tunggu momen pasti Balik lagi ya Ya ingin banget Ini satu lagi nih Ini kan Gue sebenernya fans berat Bokap Lu bro Iya Gue gak peduli apapun Tapi dia adalah sesuatu legend Genius di musik Indonesia Iya musik Indonesia Iya Supportnya Jauh ini Sampai sekarang nih Sebenernya gue nunggu album Bokap Lu Yang kabarnya marah terus ya keluar tuh Yang sama ini Album Solo Iya ada album Fisik sama Eric tuh Gue nungguin album Bokap Lu Tapi belum ada info lagi Gue pasti beli Infonya sih udah bisa beli to order ya To order ya Ya itu Setelah ini Support Bokap Secara Hubungannya Gue bukan Ngomong gue bahas ke sana Tapi gue pengen nanya secara hubungan ini Mantau lu Pasti mantau lu Pasti nanyain apa Soal karir lu gimana Ya pada awal sih gue gak Setelah gue gak beristuruhin nge-pand ya Ya Waktu itu pada awalnya gak beristuruhin nge-pand Di luar lebih RCM Ya Harus nge-pand sama RCM Sedang aku waktu itu Gila sama Backdoor tuh gue masih umur 14-15 yang namanya apa, Jiwaraebolnya gak support banget iya dong, iya dong akhirnya gue minggat ke rumah bokapnya oh minggat tuh karena dia pengen pindah lah gak tau itu, eksklusif eksklusif bahwa gue bangga nih ternyata dulu minggat ke rumah tuh karena apa-apa, karena pengen berkarir karena pikir memang sesendiri tapi alhamdulillah mungkin seiring gana waktu bokap mulai ngerti apa yang gue mau ya namanya bokap itu kan juga musisi idealis akhirnya sering sering bilang, bokap udah ya itu maksudnya gini i want to do it my way iya, iya, iya dan akhirnya digini tuh ya nah ini gue ada satu cerita lagi nih ini gue tau nih, itu kenapa lu milih Pai dan kabarnya bokap lu udah lama dan akhirnya ngobrol lagi karena lu diproduksi sama Pai loh ya itu legend sama legend loh, amat ben loh itu ada sejarah Mr. Pai sama Mr. Danny itu sudah 20-an tahun gak ketemu ketemuan lagi launchingnya gue iya, dan gosip-gosipnya orang-orang yang tau tuh gila loh, akhirnya ketemu lagi 2 legend ini kara-kara dia nih kenapa lu? kenapa gue milih Pai karena ee karena gue liat tuh Bang Pai tuh, gue mah elebang ya Bang Pai lah? Bang Pai kayaknya kaku ya ya iya iya beliau tuh luas musiknya ya awalnya sempet panik awalnya sempet panik, waktu kita lagi milih ke register wah Bang Pai kan seleng, rock and roll ya kan gue maunya yang pop, ambience, yang akronik kalo bisa cuma pas ketemu luas banget Bang Pai dan rada nah dia, maksudnya Bang Pai tuh bisa apa ya bikin musik luas yang gak mengkotak-kotakan genre dan dan yang bikin gue happy, dia mau apa ya mau mendengar mau mendengar dan memerhatikan karakter dan gak mau menghilangkan karakter gue jadi masih ada urusin workshop lah, jadi ya jadi fixin Bang Pai, gue suka Bang Pai dan Bang Pai juga kan orangnya terbuka juga di terbuka dan suka ngobrolin yang ini kan apa ya, asik-asik lah langit-langit gitu lah wah, tapi kita pas bokap lu tau apa? diproduksi pas bokap lu tau lu diproduksi sama Pai, dia bilang apa? komentar pertama ya? oh sempet disindir waktu gue sama bokap gue lagi ada teman-teman bokap gue gitu ya sama musisi lah sindir gue ya bukan sindir, kayak di ya biasa lah itulah, ceng-cengan musisi lah ya tentang apa? bilang sama teman-teman gila nih, saya memang kurang sama Pai kayak gitu kayak diceng-cengin gitu lah flashback, flashback kalau yang belum tau dulu Ahmad Dadi tuh punya project namanya Ahmad Den itu pas nilai itu Pai, Bonggi Indra juga ada ya? Bimo Bimo Indra sama Andra itu lagu-lagunya eh Indra ada, Andra ada Andra, itu legend banget sampai sekarang lagu-lagunya keren banget lu mesti lu dengerin sih itu lagu yang terlalu jenius di jamannya terlalu jenius sehingga anak jaman lo gak ngerti ya hahaha ada, ada satu lagu kah, yang lu bakal bikin lagi dengan Pai atau dengan Mr. Ahmad Dhani? wah itu kalah sama Bang Pai ya kalau sebenernya sih impian gue se-saal gue mau diproduksi sama Bang Pai ya yap-yap yap-yap cuma waktunya misalnya Bang Pai kan serang bikin habis-bikin habis sampai IP IP ya sebenernya pingin banget karena gue sebagai sebagai apa musisi newbie gitu ya ketemu yang senior jadi kayak apa ya, jadi kayak ayah dan anak gitu ketika gua kelebaran direm sabang pak ya jadi itu dulu harus gini jangkrol tetep di jalur ya dikontrol gitu kalau sama bokap sih pengen banget karena emang cuma itu nantilah karena tangan gua udah pernah minggat terus abis minggat minta ayah bang tapi itu nantinya cuma emang gua punya impian mau bisa diserima bang bokap gua sih itu punya impian banget soalnya sama Dhani kalo udah bikin sendiri tuh gua yakin dia bakal bikin sesuatu yang lebih oke lagi legendarisnya bacaan yang terakhir nih buat lu nih tapi gua bingung mau ngobrol apa lagi udah jangkrol sama dia ya next stepnya soal bola nih soal bola dia kan masuk final nih tim lu harus bayang pak gua sebenernya kemarin mau nonton tangan 9 gua udah langsung nyari tiketnya ternyata ga bisa gua udah main ya seri banget anak-anak bone gua gak bisa dateng terus gua nanget apa tentang gua tanggal 12-nya aja gua ke Malang kemana wah jangan jangan deh jangan jangan deh jangan jangan deh jangan lu dulu di korok lu belum ya nah lu masih musikun bulan ini lu ada apa lu hubungan sama bola nih bola sama musik lu kepikiran ga sih kan disini kan sekarang tuh masih malu-malu kalo nge-pain sama sepak bola klub Indonesia gitu karena kan akar rumputnya gak semua bisa terima nih apa yang membuat lu akhirnya kan kalo di Indonesia kan masih ada gesek-gesekan nih soal bola ya apa yang membuat lu akhirnya mau menunjukkan eh gua suka bonek gue gua bonek loh gua pesibaya loh kalo banyak penutupannya ya kalo dulu gua sebenernya awalnya dejek ya awalnya persijat tapi itu karena apa ya karena suasana aja di kelepak bulus karena diratuhin temen-temen anak Jakarta ya 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 punya temen itu dia dejek lah udah ajarin gua gua persib nih cara berbudaya apa ya 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 berbudaya nonton bola gimana kesual gitu gua diracunin saya kira tapi setiap gua nonton dejek dejek nge-golin gua kayak oh ya oh ya beda ketika gua yang bersebayang bersebayang nge-golin gua emang amat teriak ada emosional ya emosional aja cuma sebenernya pada awalnya itu kenapa? karena waktu gua punya gebetan ya wih jadi ini udah berjaya dia punya gebetannya juga ini eksklusif juga ini eksklusif ya ini eksklusif juga iya ya punya gebetan terus gebetan gua ditikung selama yang bersijat ha 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 anjing kayaknya gua tau orangnya nih semain RU ya tau eksklusif juga oke 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 gua tau tau bokap gua tuh orang Surabaya semua jadi sebenernya gua mau di rumah sama nyokap sama sama dia kan gua anak Jakarta ya cuma bukan anak Jakarta yang Jakarta banget ya tapi yang dari kecil tuh lingkungan Surabaya udah kuat yes jadi ngobrol seharian terus di bahasa Surabaya anak-anak pen gua juga anak Surabaya semua dan sekarang di rumah nyokap manajemennya anak Jawa semua Surabaya semua jadi ketika gua udah kena apa sistem budayanya Surabaya gereja pure ngobrol orang orang bekle kan ya bener-bener, apa, lu bisa be yourself iya ya itu gak tau oleh gua, cuma dan Surabaya itu gua sama Indonesia mereka berantar betul banget ya iya gua sama temen-temen gua dari zaman dulu gua ngeband gitu ya dan gua bener-bener lepas dari nyokap-nokap pokoknya ada bener-bener sama luannya anak Surabaya yang mau bantuin gua dari bawah iya, iya anak Surabaya itu berantar betul banget dan sekalitnya ketika ada temen yang membutuhkan kita sekalitnya sesama Surabaya pas itu dibantuin dan itu gua kurang ngeliat di Jakarta sering luar gua ya jadi ketika gua ketemu gua dari Jakarta kayak kurang masuk aja sebenernya iya, itu brotherhoodnya sih yang membuatnya itu iya, itu juga suka sama Surabaya brotherhoodnya kan bonek juga brotherhood juga kan gila men gua punya temen tuh bonek satu tuh biasanya orangnya biasa aja gitu tapi tau-tau rumahnya, wah jenggedong juga nih karena itu pernah nunjukin gitu iya, iya, iya next gua menang lawan arema iya, iya pantai Singoedang waaah, bola go, thank you ya sebenernya mau banget menonton cuma ada main, sorry cuma, tadi mau berangkat di Malang musuh gua nyamar kan malu kalo gua pake baju hijau di Malang waduh, nyambai ya di baju hijau pantai Singoedang wait tiga kata tentang musik dan sepak bola menurut lu, mewakili tiga kata untuk musik dan sepak bola tiga kata kepuasan batin abadi wooo berat ya bener, bener bener, bener ini mau ngosip ya next thank you ya, Jul gua pengen ngomongin Alia tapi ga enak lah ya ntar aja lah ya ntar lagi lah ya ntar lagi lah ya biar ga ditikung thank you, Jul thank you, Jul thank you, Jul